Intro Pemerintah Kota Sibolga melalui panitia seleksi Jabatan Pratama Eselon 2A dan Eselon 2B membuka penjaringan calon Jabatan Pratama. Hal ini dikatakan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawain Daerah Kota Sibolga, Yahya, Guta Barat. Menurut Yahya, jabatan ini terbuka untuk semua pihak yang memenuhi syarat untuk Jabatan Eselon 2B sebagai Kepala Dinas di 13 Dinas, serta satu jabatan untuk Eselon 2A sebagai Sekretaris Daerah. Sebab saat ini Sekretaris Daerah masih di jabat pelaksana tugas. Penjabat Sekda sesuai dengan Perkes No. 3 2018 harus kita usulkan ke Gubernur Sumatera Utara untuk ditetapkan sebagai penjabat sekda dan setelah keluar dari Gubernur Sumatera Utara surat tersebut kita akan melantik penjabat sekda untuk Kota Sibolga. dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata